Intro Silaturahmi Kelirboyo, Ma'ruf Amin, pamit dan minta doa restu TKW Asar Blitar tewas tertimpa pohon di Hong Kong Intro Refugia menanam tanaman hias untuk melawan hama tanaman padi Pemirsa, senang sekali Warta Anam kembali hadir menyapa Anda Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi menarik dari kediri dan sekitarnya Bersama saya Windy Wulansari, inilah Warta Anam selengkapnya Warta Anam, kali ini kita awali dari kediri Pemirsa, bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Bersilaturahmi ke pondok pesantren Lirboyo, Kota Kediri Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin memohon doa restu para kiai sepuh Terkait pencalonannya sebagai calon wakil Presiden Ma'ruf juga berpamitan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rois AMM Syuriah PBNU Kedatangan bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Disambut oleh ratusan santri pondok pesantren Lirboyo, Kota Kediri Ketua MU ini juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan para santri Yang sudah menunggu di dalam masjid Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf meminta dukungan santri Terkait pencalonannya sebagai wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat menggelar pertemuan tertutup Dengan sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar Selain itu, hadir pula wakil Rais Syuriah PBNU Jawa Timur, Anwar Iskandar Pertemuan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit Dalam keterangannya, usai pertemuan itu, Kiai Haji Anwar Mansur menyatakan dukungannya terhadap Ma'ruf Amin Kemudian sebelah kanannya adalah Alhamdulillah, itu sesuai dengan benda kita Maksudnya, salah satunya orang yang harus kita tingkatkan adalah Biau Biau itu orang yang, insya Allah, akan sesuai dengan benda kita semua Maksudnya, Biau yang sudah dekat dengan pemerintah Ini yang perlu saya sampaikan Jadi, mari kita dukung untuk yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama Maksudnya, dia menjadi wakil presiden Apakah ini satu kesempatan yang paling baik untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama Dia mempunyai kekuatan sebagai wakil presiden Ini yang sangat kita dukung Itu saja yang berhasil Apakah ini berarti juga NU juga mendukung? Eh? Apakah ini juga berarti NU mendukung? Yang mendukung sekali, orang itu pimpinan kita Jadi tidak dukung, siapa nanti yang dukung? Nanti kita sangat mendukung kepada Biau Karena sudah diperlui, sudah dibisata, dimusawarokan dan sudah disekaroi Kalau kepada pribadi beliau, Kiai Makruf Apa pesan-pesan pengasuh terhadap beliau? Itu orang yang baik Sebagai Kiai dan dia yang pengasuh kondok pesantren Jadi sama dengan kita semua Ada saran, Pak Yai, terhadap beliau? Nanti kalau sudah terpilih, seperti apa? Ada saran? Ada masukan? Harapan-harapan apa? Terutama dari NU Dia akan sudah lebih mengetahui daripada saya Yang kepentingannya NU itu apa sih Kita tahu Kita tahu Insyaallah itu yang mudah Bukan lebih baik Dalam serat rohmi ini, Ma'ruf Amin meminta doa dan restu dari para Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama untuk maju mendampingi bakal calon presiden Joko Widodo Di Pilpres 2019 mendatang Selain itu, Ma'ruf Amin juga berpamitan kepada Kiai Sepuh Karena akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai roh isam syuryah PBNU Dan fokus mempersiapkan diri menghadapi Pilpres Pernama saya bersilaturahim tentu Dengan para Kiai Di Bilang Kodok Santren Dan kebetulan Kiai Anwar Mansur ini Ra'is syuryah Pengurus wilayah Nautilama Jawa Timur Dan Kiai Anwar Iskandar Wakil Ra'is syuryah PWNU Jawa Timur Dan juga para Kiai Kebetulan saya sebagai roh isam Dan sekarang saya diajak Pak Jokowi Untuk menjadi calon wakil presiden Karena itu saya harus bersilaturahim Mohon maturlah Kepada para Kiai Di Bilang Kodok Santren Dan para pengurus NU di Jawa Timur Dan juga mohon doanya Mohon dukungannya Supaya Saya yang mau wakili Kiai Ini sekarang Kiai diajak Jadi wakil mosigen Jadi Saya bersyukur Kiai sudah Sudah tidak Sehingga hanya Usaha Tentara Profesional Tapi juga Kiai juga Bisa Diajak untuk Pendampingi presiden Dan Mudah-mudahan Sekalian pamit Sobat nantinya Lalu sudah saya itu Jadi wakil presiden Kan saya harus mundur Dari Orang Islam Pengurus Besar Nahutul ulama Jadi saya matur dulu Untuk menyampaikan Sekaligus Fakitan Mohon doa Mohon dukunan Dan Akan terus kita lanjutkan Misalnya ini Kita akan terus nanti Ke Kelosok Kemudian ke Jombang Kepuliran Tambah beras Tinah anyal Kemudian Kemudian juga akan Ke Surabaya Dan malah bertemu Dengan Pengurus Wilayah Dan cabang-cabang Di Lewat Timur Di Surabaya Dan besok Saya membinakan Kelamongan Dan terus nanti Ke Bapak Maimun Di Sarang Baru kemudian saya Di Sabah ini Memang Saya memiliki Para ulama Para pimpinan Pondok pesantren Para pengurus Wilayah Dan Jambang-cabang Di Jawa Timur Selain ke Pondok pesantren Lirboya Ma'ruf Amin Juga akan berseratu rahmi Ke sejumlah Pondok pesantren lain Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Untuk meminta doa restu Dan dukungan Dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang Berkediri Andika Adwi KSDV Dan Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Dan Jawa Tengah